Ya berikutnya masih terkait sampah ya, ini Anjana, ini kondisi Kali Krukut, Limau, Kota Depok, ini kian mengkhawatirkan ya Anjana. Iya betul, dan hal tersebut terjadi lantaran aliran kali sepanjang 500 meter dipenuhi tumpukan sampah. Beginilah kondisi aliran Kali Krukut di Kota Depok, Jawa Barat. Tumpukan berbagai jenis sampah menghambat aliran kali. Inilah yang jadi biang keladi banjir di sekitar kali setiap musim hujan datang. Karena itu, pegiat lingkungan Pandawara dan masyarakat sekitar terjun langsung membersihkan sampah-sampah ini. Mayoritas sampah adalah botol plastik, ada juga batang pohon dan ban bekas yang tertempuk di sini. Tumpukan sampah di aliran Kali Krukut ini diduga berasal dari daerah lain yang mengalir hingga menepuk di sini. Masyarakatnya, yang dipilih langsung itu, kita juga belum tahu faktornya kan. Kita harus cari tahu dulu faktor kayak orang itu membuang sampah-sampah itu gara-gara apa. Bisa aja karena ekonomi, bisa aja karena yang gak dapat. Apa, kemudian sepertinya gini dulu. Itu sih harus kita cari tahu dulu itu. Biar nanti kita dapat mencari solusi bersama-sama. Aksi masyarakat pegiat lingkungan membersihkan sampah di aliran Kali bertujuan menggugah masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Mengedukasi masyarakat soal pengolahan sampah jadi salah satu cara untuk meminimalisir sampah sampai ke aliran Kali sungai dan laut. Damar Pemungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!